Intro Cerita ini dimulai dengan latar 8 tahun yang lalu dimana terlihat seorang pria sedang berlari ketakutan karena sedang dikejar oleh seseorang, dimana seseorang tersebut kemudian berhasil mengejar pria itu dan menikamnya dengan pisau berkali-kali tapi tak lama kemudian, polisi datang menghentikannya, tapi itu semua sudah terlambat karena pria itu akhirnya tewas dengan sangat mengerikan kembali ke masa kini, terlihat seorang wanita berambut ungu sedang menari sembari melakukan live streaming di sosial media yang bisa kita sebut tok-tok dan di sekitarnya, terlihat ada banyak perempuan lain yang juga bekerja sama persis seperti dirinya namun mereka semua dibantau oleh pria berbadan besar yang mengelola tempat bisnis ini dan ternyata, siaran itu juga ditonton oleh seorang polisi yang kita lihat di scene awal tadi sembari berjalan seperti sedang mencari sesuatu dan dia juga sempat menuliskan komentar di siaran tersebut dan dijawab oleh perempuan berambut ungu ini dan jawaban wanita tersebut ternyata adalah lokasi tempat live streaming itu berlangsung tarian yang terlihat sangat kaku ini pun membuat perempuan berambut ungu itu ditegur berkali-kali oleh pria yang mengawasi mereka dimana pria besar itu memarahinya dan memerintahkannya untuk membuka bajunya sambil menari serta hampir memukulnya namun tak lama kemudian polisi yang tadi menonton siarannya datang dan mengobrak abrik tempat ilegal ini dimana dia berhasil melumpuhkan semua pria yang bekerja di sana sekaligus menyelamatkan para perempuan yang bekerja di sana juga dan ternyata, wanita berambut ungu ini adalah seorang polisi yang sedang menyamar dimana setelah berhasil melumpuhkan bos pemilik tempat siaran itu polisi pria ini menanamkan bukti palsu di ruangan si bos pemilik bisnis ilegal ini dan wanita berambut ungu yang melihatnya itu pun merekam kejadian tersebut namun sayangnya polisi pria itu mengetahuinya dan mengambil ponsel perempuan tersebut dan membawa ponsel itu bersamanya perempuan itu pun marah kepadanya dengan berkata bahwa polisi pria bernama Kim Mucan ini adalah benar polisi yang hobi merekayasa kasus tapi Kim Mucan yang tidak terima membalik menyerang kata-kata kepada wanita yang bernama Jo Hyun ini bahwa dia juga mempunyai rumor yaitu polisi yang suka mengadu dan setelah dia berkata seperti itu Kim Mucan pun kemudian pergi meningkalkannya dimana kemudian scene pun berpindah dimana bos pemilik tempat usaha siaran langsung ini diinterogasi oleh Kim Mucan dan dalam interogasi itu si bos mengaku dia tidak bersalah karena dia hanya menyalurkan bakat para wanita yang dia kerjakan namun begitu diperlihatkan foto salah satu wanita oleh Kim Mucan ini bos itu terkejut karena gadis itu yang bernama Yon Kang Hemantan Penyiap yang ditemukan tewas terbunuh di gunung Wumyandong 4 hari yang lalu dan lokasi terakhir dia menelpon keluarganya adalah dari kantor siaran langsung tadi dan disini Kim Mucan kemudian berkata bahwa ada banyak jejak dan Ayun Kang He di ruangannya yang sebenarnya kita semua tahu bahwa Kim Mucan yang menanam bukti-bukti itu tapi si bos yang mendengar itu mencoba mengelak dengan sangat emosi yang dimana akibat itu Kim Mucan kemudian memukulkan kepalanya sendiri ke meja hingga berdarah dan berkata jika si bos tidak mengaku maka tuduhannya akan ditambahkan dengan penyerangan kepada polisi yang mau tidak mau si bos akhirnya tidak mempunyai pilihan lain dan setelah itu ponsel Jo Hyun baru dikembalikan keesokan harinya oleh Kim Mucan dan disini rekan kerja Jo Hyun menceritakan bahwa Kim Mucan adalah polisi yang diculuki penyapu dimana dia bisa membuat penjahat mengaku lebih banyak dari memperbesar kasus demi keuntungan tetapi sebenarnya dia tidak bisa dibilang sukses karena timnya selalu ditugaskan pada kasus yang tidak beres seperti pada kali ini ada kasus dimana penjahat bagi Chul yang didakwa menjual 200 ribu video pornografi anak dibebaskan hanya setelah dihukum satu setengah tahun penjara saja yang membuat protes publik pun meledak dan disini Kim Mucan dan rekan polisi lainnya bertugas mengawal bagi Chul untuk menghindari dari amukan publik namun amarah masyarakat yang memuncak terhadap kebebasan bagi Chul membuat amukan itu tidak dapat dihindari dimana bagi Chul sempat dibukuli sebelum akhirnya berhasil diselamatkan dan disini sikap bagi Chul yang sama sekali tidak merasa bersalah dan sangat kasar membuat Kim Mucan sangat emosi dimana dia hampir melemparkan batu ke arah bagi Chul ketika mereka sudah mengantarkannya bagi Chul setelah dia dibebaskan pada hari itu juga bagi Chul kembali melancarkan aksinya dimana dia kini mempunyai banyak video pornografi anak lainnya dan untuk Kim Mucan diam-diam-diam menemui istri bagi Chul ini dan meminta perempuan itu untuk menemukan video anak lainnya yang belum ditemukan oleh polisi namun belum sempat perempuan itu menjawab tawaran Kim Mucan Bae Gichul tiba-tiba datang dalam keadaan mabuk dan Kim Mucan yang mengetahui itu pun dengan segera berlari agar tidak terlihat namun disini dia malah mendengar Bae Gichul berteriak dan berusaha mencari alat untuk memukul istrinya dan saat itulah Kim Mucan yang tadinya hendak pergi justru berbalik dan memukul Bae Gichul namun keesokannya Bae Gichul pun mendatangi Kim Mucan ke kantor polisi dan mengamuk di kantor polisi dimana dia berkata bahwa Kim Mucan telah memukulnya semalam namun tentu saja Kim Mucan mengelak dan segera menjauh dan disini kita melihat Johyun terlihat mencoba memperbaiki laptop adiknya yang rusak karena terserang virus karena memang Johyun ini memang ahli masalah seperti ini atau bagian IT ya dimana akibat keahliannya itulah dia menjadi polisi yang spesifik di bagian cyber dan setelah selesai memperbaikinya dia menemukan sebuah file mencurigakan yang berukuran sangat besar dan ternyata file yang ditemukannya itu adalah sebuah video misterius dimana dalam video tersebut terlihat seseorang yang menggunakan topeng berkata bahwa ada begitu banyak orang yang pantas mati tetapi hukum di Korea tidak bisa diandalkan iblis yang dianggap tanpa dosa berkeliaran hidup-hidup dan pria bertopeng ini juga berkata bahwa dia akan mencabik dan membunuh mereka dimana setelah melihat isi video itu Johyun ke kantor lebih cepat untuk mencari alamat IP orang yang mengirimkan video tersebut namun ternyata IP tersebut tidak terdaftar di base kepolisian mengetahui itu dia pun melaporkan video itu kepada atasannya karena video itu sangat mencurigakan baginya namun atasannya ternyata tidak berpendapat sama dimana atasannya itu menganggap bahwa itu hanyalah video iseng biasa sehingga tidak mengizinkan Johyun untuk menyelidikinya lebih jauh lagi setelah itu scene pun berganti di ruangan kelas SMA dimana ketika murid sedang melaksanakan ujian guru mereka justru diam-diam memerintahkan seseorang dengan username eksekutor untuk memulai sebuah misi tak lama setelah itu hampir semua warga Korea mendapatkan pesan berisikan voting untuk eksekusi dari penjahat yang bernama Baik Gicul dimana dalam voting itu terdapat dua pilihan ya atau tidak dan voting akan berlangsung selama satu jam dimana Baik Gicul yang melihat pesan voting itu justru malah tertawa dan memerintahkan semua orang di sekitarnya untuk menekan tombol ya dan setelah satu jam berlalu hasil akhir voting yang didapat adalah 84% semua orang memilih dimana akibat voting itu terlihat Baik Gicul terbangun dalam keadaan setengah telanjang dan tubuhnya terikat pada sebuah kursi dimana dia sangat kebingungan setelah manusia bertopeng menghampirinya dan berteriak meminta untuk dilepaskan hingga akhirnya keesokannya Baik Gicul pun ditemukan tewas dengan mulut penuh uang akibat voting yang kita lihat itu dan akibat pembunuhan Baik Gicul itu Kim Huchan dan anggotanya pun datang ke lokasi dan melakukan penyelidikan dimana tim forensik mengatakan kepadanya bahwa TKP sangat bersih dimana sidik jari dan jejak yang ditemukan hanyalah milik Baik Gicul dan tak lama setelah itu pesan kembali masuk ke ponsel hampir seluruh masyarakat Korea lagi dan pesan itu merupakan pesan video yang menampilkan manusia bertopeng yang mengaku bahwa dialah yang telah membunuh Baik Gicul dengan menunjukkan bukti foto dan video aksi pembunuhannya itu dan disini dia juga berkata bahwa mulai sekarang setiap tanggal 15 dan 30 pukul 22 dia akan mengirimkan voting dan meminta masyarakat untuk memilih dimana penjahatnya hanya akan dieksekusi jika votingnya lebih dari 50% yang dimana akibat pesan dari manusia bertopeng itu yang menjadi viral Kim Woo Chan diperintahkan untuk menangani kasus dan jika dia berhasil menangkap si manusia bertopeng maka dia dapat bergabung dengan tim investigasi pusat yang dimana akibat perintah dari atasannya itu Kim Woo Chan pun kemudian membentuk 3 tim untuk investigasi ini sementara untuk Joy Yun dia pun diminta oleh atasannya untuk melupakan bahwa mereka pernah melihat video manusia bertopeng itu sebelum pembunuhan Baik Gicul namun Joy Yun yang mendengar itu menolaknya dimana dia tetap melaporkan dan mendatangi Kim Woo Chan untuk memperlihatkan isi video itu dimana setelah Kim Woo Chan melihat video itu Joy Yun mengatakan tersangkanya adalah Kwon Sok Joo seorang ayah yang pernah membunuh pembunuh anaknya 8 tahun yang lalu yang kita lihat di scene awal tadi namun kenapa Joy Yun sangat yakin bahwa Kwon Sok Joo adalah pelakunya karena kata-kata iblis yang dianggap tanpa dosa berkeliaran hidup-hidup yang diucapkan oleh manusia bertopeng di dalam video itu sama persis dengan kata-kata Kwon Sok Joo sewaktu di persidangannya dan itulah scene penutup untuk cerita The Killing Fort episode 1 ini di episode kedua ini latar kembali mundur ke 8 tahun yang lalu yaitu pada saat persidangan Kwon Sok Joo dimana di persidangan inilah Kwon Sok Joo mengatakan iblis yang dianggap tanpa dosa berkeliaran hidup-hidup kembali ke masa kini di episode sebelumnya Joy Yun mengatakan bahwa manusia bertopeng kemungkinan adalah Kwon Sok Joo namun Kim Woo Chan menyangkalnya dengan mengatakan bahwa Kwon Sok Joo masih di penjara jadi mustahil jika dia yang menjadi manusia bertopeng dan disini Kim Woo Chan dan rekannya mendatangi sebuah cafe tempat terakhir kali Baggi Chul terlihat dimana disana mereka menginterogasi seorang pelayan yang diduga sebagai orang yang memesan taksi untuk Baggi Chul ketika meninggalkan cafe dan setelah menemukan petunjuk berupa kartu nama sang supir Kim Woo Chan dan rekannya bergegas untuk menghubungi supir tersebut namun ternyata supir tersebut hanyalah supir pengganti yang dihubungi oleh nomor tidak dikenal dimana dia menyampaikan hanya mengantarkannya ke tempat tujuan lalu kembali pulang sementara untuk Joyun dia pun akhirnya bergabung dengan tim investigasi khusus untuk menangkap manusia bertopeng tersebut dimana dalam usahanya dia berusaha melacak malware yang sama seperti yang ada di laptop adiknya hingga akhirnya dia menemukan alamat IP pengirimnya dan segera mendatangi alamat tersebut namun sesampainya disana dia kebingungan karena ternyata alamat itu merupakan tempat persembunyian dari Baggi Chul namun Kimu Chan dan rekannya pun tak lama kemudian juga datang ke alamat itu dimana disana mereka menemukan kabelan yang digunakan pelaku untuk mengakses jaringan internet sementara Joyun menyampaikan dia mendapatkan informasi bahwa Baggi Chul pernah dibukuli sewaktu di penjara karena itulah akhirnya Kimu Chan memerintahkannya untuk pergi ke penjara dan mewawancarai semua tahanan yang terlibat ketika Baggi Chul dibukuli dimana terlihat dia juga mewawancarai Kwon Sokju dimana dari wawancaranya itu Joyun menjadi yakin bahwa entah bagaimana manusia bertopeng sepertinya terhubung dengan Kwon Sokju ini Kwon Sokju pun sempat mengatakan kepada Joyun untuk lebih berfokus pada target selanjutnya dibanding mengejar pembunuhnya karena itulah dia akhirnya mengumpulkan data para penjahat yang tidak mendapatkan hukuman salah satu nama yang ada di data tersebut adalah Oh Eun Gyeong tersangka pembunuhan asuransi yang dibebaskan karena kurangnya bukti dimana pada hari voting eksekusi yaitu pada tanggal 15 Oh Eun Gyeong diculik oleh seseorang dan nama Oh Eun Gyeong kemudian muncul dalam voting eksekusi tepat pada jam 10 malam dimana manusia bertopeng menjelaskan bahwa Oh Eun Gyeong telah membunuh tiga suaminya terdahulu demi mendapatkan uang asuransi mencapai 10 miliar won namun dia tidak dipenjara karena kurangnya bukti dan polisi yang matahari itu pun bergegas mencari keberadaan Oh Eun Gyeong hingga akhirnya ditemukan di dalam mobilnya yang terparkir di gedung kediamannya dengan bom terikat di kakinya itu dan karena lokasi bom terletak di tengah perkotaan padat penduduk Kim Woo Chan bergegas pergi bersama Oh Eun Gyeong mengendari mobil tersebut menuju ke lapangan luas SMA yang terletak 10 menit dari lokasi dan Joy Yun pun menjadi panik karena SMA tersebut merupakan sekolah adiknya namun untungnya dia berhasil menemukan adiknya di tengah kerumunan murid-murid SMA yang sedang dievakuasi sementara untuk Oh Eun Gyeong terlihat dia mengendari mobilnya dengan panik akibat bom yang masih terikat di kakinya namun begitu mereka tiba di lapangan SMA ini waktu voting hanya tersisa 2 menit lagi dimana Kim Woo Chan kemudian berusaha membujuk pelaku untuk membatalkan aksinya agar Oh Eun Gyeong bisa diadili secara hukum saja karena jika pelaku menolaknya Kim Woo Chan mengancam tidak akan keluar dari mobil sampai pelaku menyetujui tawarannya namun keputusan pelaku alias manusia bertopeng ini ternyata sudah sangat bulat dan tak lama kemudian mobil yang di dalamnya ada Kim Woo Chan dan Oh Eun Gyeong meledak karena sang pelaku telah menekan detonatornya karena hasil voting sebagian besar memilih ia untuk mengeksekusi Oh Eun Gyeong itu Jo Yoon yang melihat itu pun sangat terkejut karena saat terjadinya ledakan itu dia sedang berlari untuk menghampiri mobilnya itu dan itulah scene penutup untuk episode 2 The Killing Fort ini dimana kita melihat pelaku tetap meledakan mobil yang padahal ada polisi di dalamnya namun bagaimanakan nasib Kim Woo Chan maupun Oh Eun Gyeong dimana untuk mengetahuinya kita saksikan saja The Killing Fort Setelah insiden mobil meledak di episode 2 keesokan harinya berita menyampaikan bahwa polisi yang tidak bersalah yaitu Kim Woo Chan ikut menjadi korban dalam ledakan tersebut dimana katanya kondisinya kritis dan sedang dirawat intensif sedangkan Oh Eun Gyeong target eksekusi ternyata telah tewas di tempat akibatnya manusia bertopeng bukan lagi menjadi pahlawan di mata publik melainkan hanyalah seorang pembunuh sementara itu tim investigasi khusus yang menangani kasus manusia bertopeng ini tidak diperbolehkan untuk melihat TKP ledakan mobil terjadi karena untuk saat ini TKP dikuasai oleh markas besar yang belum diketahui tujuannya namun di sisi Kim Woo Chan yang dirawat di rumah sakit terlihat dia baik-baik saja dan hanya ada sedikit koresan luka di wajahnya yang dimana kita bisa konfirmasi bahwa Kim Woo Chan membongi publik hanya untuk membuat opini publik terhadap manusia bertopeng menjadi jelek karena telah membuat polisi kritis namun nyatanya Kim Woo Chan baik-baik saja karena ternyata Kim Woo Chan sempat keluar dari mobil sebelum ledakan terjadi dimana Jo Yoon yang mengetahui itu pun memarahinya karena telah berpura-pura menjadi kritis namun Kim Woo Chan menjelaskan kepadanya bahwa dia melakukannya untuk mengubah opini publik mengenai manusia bertopeng itu sementara untuk adik Jo Yoon yang bernama Min Joo Min ini ternyata dia dan teman sekolahnya berhasil menemukan petunjuk tempat diambilnya rekaman video manusia bertopeng itu dimana video itu berhasil dia kopi secara diam-diam dari laptop kakaknya yaitu Jo Yoon mengetahui itu Jo Yoon awalnya marah kepadanya namun dia akhirnya memutuskan untuk menyelidiki petunjuk yang ditemukan oleh adik dan temannya itu dimana mereka melakukan analisa bersama-sama hingga akhirnya ditemukanlah alamat yang ternyata adalah rumah Kwon Sog Ju mengetahui itu mereka pun langsung menuju rumah Kwon Sog Ju malam itu juga dimana sebelum memasuki rumahnya Jo Yoon sempat mengirim pesan kepada Kim Woo Chan dimana Kim Woo Chan yang akhirnya membaca pesan itu segera meninggalkan rumah sakit dan menuju ke rumah Kwon Sog Ju juga dan ketika dia sampai di sana dia melihat Joo Min dan temannya di luar rumah itu dan saat Kim Woo Chan masuk ke dalam rumah Kwon Sog Ju dia mendapati Jo Yoon terkapar pingsan di sebuah kamar yang ternyata dia telah dipukul oleh seorang pria bertopi yang ada di dalam rumah itu juga dimana disini Kim Woo Chan pun membantu Jo Yoon untuk bangun dan merencana mencari bersama-sama pria yang telah memukulnya dimana pada akhirnya mereka menemukannya dan sempat terjadi berkelahia namun pria itu pada akhirnya berhasil melarikan diri dari Kim Woo Chan yang mencoba untuk menghentikannya dimana disini pria bertopi juga sempat ditangkap oleh Jo Yoon adik dari Jo Yoon ini namun kemudian dilepaskan oleh temannya karena temannya ini takut Jo Yoon akan terluka yang dimana akibat itulah pria bertopi itu pun berhasil melarikan diri rumah Kwon Sog Ju keesokannya pun diperiksa oleh para polisi dimana disini terdapat tulisan yang ketiga belas salah pada dinding kamarnya serta potongan-potongan artikel selain itu ditemukan pula kabelan yang dapat digunakan untuk petunjuk selanjutnya dimana Kim Woo Chan dan Jo Yoon pun akhirnya pergi ke penjara untuk mewancarai Kwon Sog Ju ini karena rumahnya digunakan oleh manusia bertopeng untuk mempersiapkan voting eksekusi dimana disini Jo Yoon menanyakan siapakah kemungkinan orang yang sangat mengaguminya yang bisa saja melakukan hal ini karena terinspirasi darinya namun jawaban Kwon Sog Ju sangat tidak terduga dimana dia mengatakan orang yang paling memungkinkan untuk itu adalah Kim Woo Chan yang dimana perkataan itu membuat Jo Yoon merasa bingung yang membuatnya berspekulasi buat Kwon Sog Ju dan Kim Woo Chan saling mengenal satu sama lain sementara di sisi lain terlihat upacara pemakaman bagi Jul akhirnya dilaksanakan tetapi hampir tidak ada pelayat yang datang ke acara upacara pemakaman itu namun disini istrinya yang berada di dalam ruangan pemakaman tiba-tiba saja dihampiri oleh seseorang dimana tak lama kemudian dia ditemukan tewas dengan mengenaskan di ruangan tersebut dengan mulut penuh uang hampir sama seperti yang terjadi pada suaminya yaitu Peggy Chun dan untuk manusia bertopeng yang kesal melihat komentar publik yang kini tidak lagi mendukungnya dia pun akhirnya kembali melakukan siaran dan menampilkan bukti sebuah rekaman video amatir bahwa Kim Woo Chan berhasil keluar dari mobil dan tidak ikut terkenal dan akibat video itu Kim Woo Chan dan Joy Yun yang masih berada di penjara ketika video dari manusia bertopeng itu disiarkan mereka sangat terkejut ketika membuka pintu keluar ternyata sudah ada banyak wartawan yang menunggu mereka disana dan disini bukannya menghindar Kim Woo Chan tanpa ragu menghadap kamera-kamera yang ada disana dan berkata kau dan voting eksekusi aku akan menangkapmu bagaimanapun caranya dan itulah scene penutup untuk episode 3 The Killing Vote ini di episode 4 ini lagi-lagi kita dibawa kembali ke kejadian 8 tahun yang lalu yaitu hari dimana jasad putri dari Kwon Sog Ju telah ditemukan dimana disini Kwon Sog Ju menangis sejadi-jadinya setelah melihat jasad putrinya itu namun pada saat persidangan dia justru tertawa ketika tersangka pembunuhan putrinya itu dinyatakan tidak bersalah tersangka itu yang masih di bawah umur dan merupakan seorang defable mental merupakan anak dari pembantu Min Jiyong seorang politisi terkenal Nyonya Min Jiyong inilah yang membantunya terbebas dari tuntutan hukum karena katanya Nyonya Min telah menganggapnya seperti anak sendiri namun seperti yang telah kita ketahui tersangka itu akhirnya dibunuh oleh Kwon Sog Ju sebagai bentuk balas dendam atas kematian putrinya sementara di masa yang sekarang setelah kepergok oleh wartawan bahwa dia sebenarnya tidak dalam kondisi kritis Kim Hujan bersembunyi di kediaman Joy Yun ini dimana di rumah ini mereka berdiskusi mengenai kasus manusia bertopeng bersama Jumin adik Joy Yun ini dan dalam diskusi mereka itu Jumin menyampaikan bahwa dia mencium bau kembang api dan logam pada saat dia memegang kaki penjahat itu di depan rumah Kwon Sog Joe pada malam di episode sebelumnya hal ini kemungkinan akan menjadi petunjuk penyelidikan selanjutnya oleh tim investigasi khusus yang dipimpin oleh Kim Hujan ini dan sebenarnya Li Min So anak dari Min Chiyong yang bekerja sebagai guru di sekolah Jumin ini dialah orang yang memerintahkan eksekutor pada episode 1 untuk memulai voting eksekusi namun ketika dia mengajar dia terlihat seperti guru normal lainnya tapi ternyata dibalik itu dia mempunyai kepribadian yang buruk suka memukul wanita dan mengancam mereka tapi buruknya itu selalu ditutupi oleh ibunya yang kaya raya dan berkuasa ini dan bahkan ibunya tidak segan untuk melukai wanita yang telah disakiti oleh anaknya ini dan ketika di sekolah Jumin yang tak tega melihat pembulian mencoba membela murid yang sedang dibuli oleh murid lainnya itu namun sikapnya itu justru membuatnya hampir saja menerima hantaman kayu dari si pembuli tapi untungnya dia selamat karena Jihoon yang juga ada disana segera melindunginya yang mungkin bisa kita simpulkan bahwa Jihoon ini sangat menyukai Jumin karena dia bersedia memasang badan untuk wanita yang disukainya namun akibat hal itu Jihoon pun terpaksa dibawa ke rumah sakit dan Joyoon yang mendengar kabar itu dari pihak sekolah segera pergi ke rumah sakit untuk menemui adiknya maupun Jihoon yang sudah melindungi adiknya itu dan saat di rumah sakit Joyoon bertemu dengan si nenek Jihoon yang ternyata bekerja sebagai dokter di sana selain itu dia juga bertemu dengan Lee Min So yang saat itu bertugas sebagai guru yang membawa muridnya ke rumah sakit sementara untuk Kim Moo Chan dia pun akhirnya kembali ke markas tim investigasi dan meminta maaf karena telah berpura-pura kritis kepada rekan-rekannya namun rekannya yang paham bahwa dia melakukan itu demi kepentingan kasus mencoba untuk menerimanya meski sebenarnya perasaan mereka sedikit kesal tapi yang jelas mereka senang karena Kim Moo Chan ternyata baik-baik saja dan setelah meminta maaf kepada rekan-rekannya mereka pun segera kembali bekerja dengan menyelidiki kasus pembunuhan istri Baik Kicul yang sepertinya dilakukan oleh orang lain dengan menirukan gaya manusia bertopeng ketika melihat rekaman CCTV di TKP dan disini polisi melihat ada supir panggilan Baik Kicul yang pernah mereka wawancari ternyata ada disana sementara di sisi lain seorang sipir penjara yang berhasil mengumpulkan surat-surat yang selama ini selalu dikirimkan kepada Kwon Sokju dimana salah satu surat itu tertulis dari penggemar nomor satu yang selalu rutin mengirimkan tiap bulan untuknya selama bertahun-tahun kepada Kwon Sokju sipir penjara itu pun akhirnya menyerahkan surat itu kepada Kim Moo Chan yang kemudian diberikan kepada Joy Yun untuk dianalisis ketika Joy Yun menganalisis surat-surat tersebut dia menyadari bahwa surat-surat itu kemungkinan besar ditulis oleh si manusia bertopek hal ini dikarenakan di dalam surat itu tertulis detail hukuman yang akan dia berikan kepada para penjahat yang berkeliaran bebas di masyarakat detail-detail itu pun sama persis seperti yang telah terjadi pada Baggi Chul dan juga Oh Eun Gyeong namun ternyata surat itu seperti tidak lengkap karena ada halaman yang hilang yang kemungkinan berisi nama-nama targetnya dan untuk mengetahui hal tersebut mereka akhirnya kembali mendatangi Kwon Sokjo di penjara dimana disini Kwon Sokjo mengakui bahwa memang ada halaman yang telah dia buang dan halaman itu berisi petunjuk atas nama-nama target eksekusi selanjutnya namun jika polisi ingin mengetahuinya maka polisi harus bisa membuatnya bebas dari penjara yang pada akhirnya demi kepentingan kasus agar bisa mengungkap siapa sebenarnya manusia bertopeng itu mereka pun menyetujui syarat Kwon Sokjo tersebut dan membebaskannya agar dia bisa membantu penyelidikan manusia bertopeng itu dan itulah akhir cerita episode 4 The Killing Vote ini dimana demi kepentingan kasus agar bisa mengungkap siapa sebenarnya manusia bertopeng itu Kwon Sokjo akhirnya dibebaskan namun tentu saja dalam pengawasan salah satu sipir penjara dan bagaimanakah kelanjutannya dan apa yang akan dilakukan mereka untuk mengungkap siapa manusia bertopeng itu dimana untuk mengetahuinya kita hanya bisa menyaksikannya di episode selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati